Halo semuanya, Assalamualaikum Berjumpa kembali di Dapur CDC Semoga semuanya sehat dimanapun berada ya Pada video kali ini saya akan membuat kek atau bolu Yang teman-teman tau tidak kek ini terbuat dari mangga Biasanya mangga diolah menjadi puding, salad, pie, dan es krim Ternyata mangga juga dapat diolah menjadi kek atau bolu yang enak banget rasanya Teksturnya lembut dan tampilnya Juga menarik Untuk tahu cara pembuatannya, yuk nonton video ini hingga selesai ya Sebelumnya, mari persiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu Yaitu 60 gram gula pasir 2 butir telur 1 sendok teh SP Pewarna makanan berwarna kuning Ini opsional ya bun 1.4 sendok teh vanili bubuk 1.4 sendok teh baking soda 1.4 sendok teh baking powder Sejumput garam 50 gram margarin yang sudah dicairkan 100 gram tepung terigu 20 gram susu bubuk 1 buah mangga Jangan salfok sama manganya ya bun Ini kulitnya menghitam karena kelamaan di kulkas Karena terselip, tidak kelihatan Jadilah diolah menjadi bolu pada hari ini Nah untuk manganya Ini sudah didinginkan di suhu ruang ya bun Kemudian dikupas dari kulitnya Oh iya untuk informasi Buah-buahan tropis seperti mangga, kiwi, nanas Itu lebih baik jangan disimpan di dalam kulkas ya bun Karena dia akan menghitam dan busuk Ini kebetulan Alhamdulillah gak membusuk ya Bagus Nah saya dikupas Kemudian dicuci bersih Lalu dipotong kecil-kecil Dan ditimbang sebanyak 100 gram Lalu dihaluskan Ini dihaluskannya tanpa penambahan air Jadi pure mangga asli ya Selanjutnya siapkan wadah Masukkan telur, vanili, gula, dan SP Lalu mixer dari kecepatan rendah Menuju kecepatan tinggi Hingga mengembang putih berjejak Jika sudah mengembang putih berjejak Selanjutnya tambahkan tepung Susu bubuk Garam Baking soda dan baking powder Kemudian semua bahan ini Diayak terlebih dahulu Agar tidak bergerindil Sehingga mempercepat proses pencampuran Selanjutnya Tambahkan mangga yang sudah dihaluskan sebelumnya Lalu mixer pada kecepatan rendah Hingga tercampur merata Jika semua bahan sudah tercampur merata Dan kemudian dirasa warnanya kurang cerah Boleh ditambahkan warna makanan 2 atau 3 tetes Kemudian mixer kembali hingga tercampur merata Jadi ini opsional ya bun Jika bunda-bunda tidak ingin menambahkan warna makanan juga boleh ya Selanjutnya tambahkan margarin juga sambil terus diaduk Dan kemudian mixer hingga tercampur merata Jika sudah tercampur merata Selanjutnya matikan mixer Dan ratakan kembali pengadukan dengan menggunakan spatula Aduk hingga ke bawah secara putar balik Agar semua adonan baik yang berada di pinggiran wadah Juga dapat tercampur merata dengan adonan lainnya Jika semuanya sudah tercampur merata Berikutnya siapkan loyang Di sini saya gunakan loyang oval ukuran 15 cm Yang sudah diolesi Carlo Kemudian tuangkan adonan ke dalam loyang Ratakan dengan tusuk gigi Lalu hentakkan loyang untuk mengeluarkan udara-udara yang terperangkap dalam adonan Dan kemudian panggang pada suhu 180 derajat celcius Api atas bawah selama 30 menit tergantung oven masing-masing Nah jika sudah matang Kemudian keluarkan dari oven Dinginkan terlebih dahulu sebelum dikeluarkan dari loyang Dan untuk tampilan bolunya ini mulus banget Cantik banget ya bun Selanjutnya beri olesan buttercream pada permukaan cake Oleskan hingga semua permukaan cake Tercover dengan buttercream Berikutnya tambahkan Dan parutan keju diatasnya Wah ini udah kebayang ya bun Makan mangga sama keju Enak banget Nah jika sudah diberi topping seperti ini Udah kelihatan cantik ya bun Sekarang mari kita potong Untuk potongan pertamanya Ini cantik banget ya bun Warnanya kuning Dan aroma kuenya juga wangi mangga Ini karena yang saya gunakan mangga kampung Jadi wanginya itu wangi mangga kampung Kalau mau yang lebih wangi dan pastinya lebih enak Mungkin boleh pakai mangga harum manis ya bun Dan taraaa ini dia hasil bolu manganya Dari warnanya ini udah cantik banget ya bun Untuk teksturnya ini lembut Empuk Dan untuk rasanya dijamin ini enak banget Apalagi ditambah dengan parutan keju diatasnya Sekarang saya coba ya Bismillah Ini enak banget Manisnya pas Rasanya enak Perpaduan mangga Dan kejunya juga cocok banget Jadi sejian kek ini cocok banget Buat bunda-bunda di rumah Yang lagi bingung Mau olah mangga jadi apa ya Semoga videonya bermanfaat Selamat mencoba di ruang bunda-bunda Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Like, comment, and share video ini Ke teman yang kerabat bunda-bunda ya Jika lo ada salah Mohon maaf Sampai berjumpa di video berikutnya Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton